Hai sahabat data, kali ini kita akan membahas tentang data tanaman pangan. Yuk kita simak penjelasannya. Apa sih yang dimaksud dengan tanaman pangan? Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang mengandung karbohidrat dan protein yang digunakan sebagai sumber energi manusia. Statistik tanaman pangan terdiri dari, padi, dan palawija. Produksi padi dan palawija diperoleh melalui perkalian luas panen dan produktivitas. Luas panen padi diperoleh melalui pendataan kerangka sampel area KSA, dan luas panen palawija diperoleh melalui survei pertanian SP Palawija yang dikumpulkan dinas pertanian. Yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya. Dan produktivitas padi dan palawija diperoleh melalui survei uginan, yang dilaksanakan pada tiga subraun dalam setahun. Yaitu subraun ke-1 pada bulan Januari sampai April, subraun ke-2 pada bulan Mei sampai Agustus, dan subraun ke-3 pada bulan September sampai Desember. Luas panen padi di Kabupaten Buton tahun 2020 sebesar 2.287 hektare, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 2.110 hektare. Hal ini menunjukkan luas panen padi di Kabupaten Buton menurun 7,76 persen atau sebesar 177 hektare. Untuk produksi padi di Kabupaten Buton tahun 2020 sebesar 6.419 ton, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 7.578 ton. Hal ini menunjukkan produksi padi di Kabupaten Buton meningkat 18,06 persen atau sebesar 1.159 ton. Walaupun luas panen padi menurun, tetapi produksi padi meningkat disebabkan karena adanya peningkatan produktivitas padi. Pada komoditas pala wijah, ubi kayu menjadi komoditas terbesar dengan produksi sebesar 6.587 ton, diikuti oleh produksi jagung sebesar 2.666 ton, produksi ubi jalar sebesar 2.170 ton, produksi kacang tanah sebesar 89 ton, produksi kedelai 28 ton, dan yang paling rendah produksi kacang hijau sebesar 27 ton. Data statistik tanaman pangan digunakan untuk memperoleh informasi seperti produksi padi dan pala wijah yang digunakan untuk memperoleh tingkat kecukupan pangan. Data ini yang kemudian digunakan pemerintah untuk mendukung salah satu tujuan dari SD Bush yaitu mengakhiri kelaparan. Yuk, bantu DPS untuk menyediakan data statistik yang berkualitas dan jangan lupa untuk terus berupaya memajukan Indonesia dengan data. Terima kasih telah menonton!